Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Kampus Masih ingat aku kan? Iya betul, aku Nengosanur Rahmah Sobat Kampus, aku mau nanya nih Kalian setuju gak sih kalo aku bilang serang tuh panas banget Terik, mengundang dahaga Kayaknya 1 liter air tuh gak cukup gitu tuh buat menghilangkan awus Ya gak sih? Aku akan tau nih Pas pertama kali dateng ke serang, aku tuh kayak kaget gitu Kenapa serang bisa panas banget gitu Terus aku juga kan tinggal di asrama Dimana aku harus bisa mengatur pengeluaran aku Kan kalo aku beli minum lagi, beli minum lagi Ya uang bulanan aku bakal cepet abis dong Ya gak sih? Terus aku mikir gitu kan Gimana ya caranya biar bisa irit gitu Tiba-tiba Tering! Aha! Kenapa aku gak coba puasa sering kamis aja? Tapi ngeliat cuaca serang yang panas kayak begini Semangat aku jadi merosot Sobat Kampus Tapi aku harus irit Jadi ya mau gak mau aku coba deh puasa sering kamis itu Dan Alhamdulillah I'm strong sampai bundung maghrib Yeay! Sobat Kampus pasti mau juga kan Biar bisa kuat puasa sering kamis Karena selain mendapat pahala Insya Allah puasa sering kamis juga bermanfaat Untuk kesehatan tubuh Dan kesehatan kantong Nah Sobat Kampus Aku punya tips nih Biar bisa kuat puasa sering kamis Tips yang pertama Kuatkan niat Bulatkan tekan Kenapa? Karena kalau niat kita sudah kuat Dan tekan kita sudah bulat Insya Allah segala godaan Insya Allah di rojim Pasti bakal kita bisa lalui Dan kita akan kuat sampai bundung maghrib Tips yang kedua Ingat tujuan awal kita berpuasa Ya emang sih Kalau niat kita puasa karena pengen irit itu Itu kurang baik Niat itu harus karena Allah ta'ala Tapi kalau menurut aku Niat karena pengen irit itu juga gak apa-apa Nanti lama kelamaan Niat kita insya Allah bakal karena Allah ta'ala Karena kalau misalnya kita sudah terbiasa Walaupun kita lagi punya banyak uang Kita bakal berat tuh Buat ninggalin puasa sering kamis Tips yang ketiga Wajibkan puasa sering kamis Untuk diri kita sendiri Karena kalau kita sudah menganggap Suatu hal itu wajib Pasti kita akan berat untuk meninggalkannya Tips yang keempat Jangan lupa makan sahur Sobat Kampus Karena di dalam makan sahur itu Terdapat banyak keistimewaan loh Sobat Kampus Rasulullah SAW bersabda Makan sahurlah kalian Karena pada makan sahur Terdapat keberkahan Hadis riwayat muslim Nomor 1835 Itu dia Sobat Kampus Tips dari aku Semoga bermanfaat ya Buat Sobat Kampus Dan kita bakal jadi semangat deh Buat menjalankan ibadah puasa Senin kamisnya Sobat Kampus Sepertinya perjumpaan kita Cukup sampai disini deh Jangan didukungan aku ya Berat Gak ada gunanya juga Mending kita puasinin kamis Walaupun berat Tapi banyak manfaatnya Oke Sobat Kampus Sampai jumpa di tips-tips Ala OSA selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati 2 V attachments ReMM T Bonus Kampus Saat Kampus Sedikit Yes 해요 Kampus Eh Ho